Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta Sinetron of Story The Series Apa kabar kalian semua? Tentunya kalian semua baik-baik saja Ya saya disini akan membahas alur cerita Sinetron of Story The Series malam ini Sebelum ke pembahasannya Baiknya kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dah Dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya Ya langsung saja kita ke pembahasannya Di adegan pertama yang dimana Ken dan Maudie sedang bertelponan Dan disitu juga terlihat ada Panesia melihat Ken sedang bertelponan sama Maudie Dan Ken berkata kepada Maudie hubungannya tak akan terpisahkan Meskipun orang tuanya tak merestui Dan disitu Maudie pun bahagia bahwa Ken berkata cintanya tak akan pudar untuk selama-lamanya Kepada Maudie Dialihkan lagi ke adegan selanjutnya Di sini terlihat Pak Wilantara sedang melanjutkan pernikahannya yang tertunda lamanya Dan disitu juga terlihat Tante Dinda cemas Karena Rama belum ada di acara pernikahan mereka Entah apa yang terjadi kepada Rama sehingga tidak datang ke pernikahan mereka Kalau Rama tidak datang pernikahan mereka akan batal Dialihkan lagi ke adegan yang lain Di sini terlihat si Panesia yang sedang di mobil Dan disitu pun ada gerombolan yang mengukuli mobil Panesia Sehingga mobil Panesia pecah Dan disitu pun Panesia ketakutan Siapakah sesosok gerombolan tersebut itu Dan siapa juga yang menyuruh menyakiti Panesia Ya dialihkan lagi ke adegan selanjutnya Di sini terlihat Nadine yang sedang menelpon si Reno Dan disitu juga Ken mengambil handphonenya si Nadine Kali ini si Reno tak akan bisa mengelak lagi Karena Ken sudah mengetahui rencananya si Reno dan Nadine Reno ingin memiliki Maudie dan Nadine ingin memiliki si Ken Reno adalah pengadu domba dari hubungan antara Ken dan Maudie Terbongkarlah sudah rahasia Reno yang sebenarnya Ya mungkin hanya ini di alur cerita sinetron love story the series Dan jika kalian suka video ini Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih